Penyerahan dan penerimaan santri baru tingkat SD dan SMP Yatim Piatu Dandu Ava Baitul Hamdi digelar dengan dihadiri prosesi penyerahan bernama Ahlan Wasahlan dari orang tua ataupun orang tua wali santri di Pondok Pesantren Baitul Hamdi di Kampung Cikeong Baros, Kota Sukabumi pada Minggu 8 Juli 2023 dengan penyerahan simbolis tempat makan dan juga minum. Menurut pengasuh Pondok Ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hamdi Ustaz Abdul Latif mengatakan jumlah santri dan santriwati yang diterima sebanyak 65 orang dari jenjang tingkat SD dan SMP dijelaskannya mereka merupakan anak yatim dan piatu serta du'afa yang perlu dibantu dalam pendidikan mereka secara gratis. Mempersamai dari awal sampai sekarang dan selesai akan di selamanya. Amin. Mereka perlu dibalas kebaikannya. Mereka ini Yatim Piatu? Ada Yatim dan du'afa. Yatimnya 30% sisanya du'afa. Tidak mampu. Pak, tadi ini kan digratiskan Pak. Seperti apa sih buat mereka ini? Jadi makan, minum, selamat tinggi, sekolah-sekolah, kesehatannya, bahan harganya, disediakan dan bahan-bahan. Tapi bagi mereka yang punya kemampuan, kalau bersedikin dipersilakan untuk tubak tempat. Dan kita memang dijelaskan bareng-bareng, termasuk dari Paji dan Paji. Sudah berapa lama, Pak, berdirinya? Sekarang kegiatan-kegiatan mengajar 2 tahun. Pendidikan Pondok masuk ke-3 tahun. Sementara itu, salah satu santri putra Muhammad Lutfi, kelas 4 SD, yang mengaku senang masuk pesantren dan bercita-cita menjadi tahfiz Al-Quran. Namanya siapa? Muhammad Lutfi Moulana. Santri sekarang kelas berapa? 4 SD. Sekarang masuk ke sini ya, pesantren ya? Sudah lama sih. Sudah lama ya. Senang nggak masuk pesantren? Kenapa pengen masuk pesantren? Pengen yang pajak. Sudah berapa jus? Nanti harapannya bisa tahfiz ya. Habis Qur'an. Berapa jus nanti? 30 ya. Amin ya. Sekarang baru satu jus ya. Meski baru berdiri beberapa tahun, namun demikian pihaknya berharap santri-santri watinya bisa menyelesaikan pendidikan ilmu pesantren dengan semangat meski penuh keterbatasan. Dari Baros Kota Sukabumi, Muhammad Ujungheryaman melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.